Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Reasons to Stay Alive oleh Matt Haig bagian ketiga, part 3. Selamat mendengarkan. Alasan untuk tegar Waktu itu tahun 2002. Saya sudah lumayan pulih dan sudah cukup lama merasa baik-baik saja. Tapi hanya jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang parah. Sebetulnya, saya tetap gelisah dan terlalu takut menelan obat apapun. Saya yakin lidah saya membengkak setiap kali saya makan udang, selai kacang, atau makanan apapun yang membuat saya alergi. Saya juga perlu berada di dekat Andrea. Saya jauh lebih tenang di dekat Andrea dibandingkan ketika tidak bersamanya. Hampir dalam sebagian besar waktu, hal itu tidak membuat saya merasa aneh. Saya dan Andrea tinggal dan bekerja sama di apartemen sederhana yang sama. Kami tidak terlalu kenal siapapun di lingkungan sosial. Di antara kami berdua, sayalah yang selalu punya dorongan untuk keluar dan berkenalan dengan orang-orang baru. Dorongan itu sudah hilang sekarang. Tapi pada tahun 2002, ibu Andrea didiagnosis menderita kanker ovarium, dan segala sesuatu tentunya berubah. Kami berangkat dan tinggal bersama orang tuanya di Kaunti Durham sementara ibunya, Freda, menjalani kemoterapi. Andrea yang menghabiskan tiga tahun terakhir mengurusi pacarnya yang depresi, kini harus menghadapi ibunya yang terkena kanker. Andrea sering menangis. Saya merasa seakan tongkat estafet dialihkan. Sayalah yang harus tegar sekarang ini. Ketika Andrea pertama kali tahu ibunya sakit, ia duduk di pinggir tempat tidur dan menangis. Saya belum pernah melihatnya menangis seperti itu. Saya merangkulnya dan merasa semua bahasa tiba-tiba berkerut dan lenyap, hal yang sering terjadi saat ada hal buruk. Untungnya Andrea membantu saya. Katakan saja semuanya akan baik-baik saja, katanya. Semua akan baik-baik saja. Dua bulan kemudian, saya sendirian di rumah calon mertua saya. Memohon-mohon agar saya bisa ikut dengan Andrea ke rumah sakit. Aku harus mengantar mam ke rumah sakit, kata Andrea. Oke, aku akan ikut denganmu. Orang tuaku ingin ada yang menjaga rumah untuk menunggu David. David adalah saudara lelaki Andrea yang sedang dalam perjalanan dari London. Aku bisa ikut denganmu. Matt, tolonglah. Aku tidak bisa. Aku takut terpisah. Nanti aku kena serangan panik. Matt, aku mohon. Ibuku sakit. Aku tidak mau membuatnya stres. Kau egois sekali. Sialan. Berengsek. Aku minta maaf. Tapi kau tidak paham. Kau pasti bisa. Aku tidak akan tahan. Apa kau tidak bisa memberitahu orang tuamu? Aku harus ikut juga. Oke, baiklah. Oke, aku akan bilang begitu. Kemudian itu terjadi. Ada tuas yang bergerak. Tidak. Maksudmu? Aku akan melakukannya. Aku akan tetap di sini. Aku akan menunggu di rumah. Sungguh? Iya. Aku akan meninggalkan nomor telepon rumah sakit. Tidak apa-apa. Kata saya dengan bodoh membayangkan bahwa itu kalimat terakhir saya untuknya. Aku bisa mencarinya. Aku tetap akan meninggalkan nomor telepon itu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kau bisa pergi. Sementara menunggu Andrea dan orang tuanya pulang dari rumah sakit, saya berjalan dari satu kamar ke kamar lain. Mereka punya banyak sekali pajangan porselen. Little Bupip. Pink Panther yang duduk sambil menyilangkan kaki, kaki-kakinya menjuntai turun dari kusen jendela. Mata kuningnya mengikuti saya di ruang tamu. Selama 10 menit pertama, jantung saya berdetak keras. Saya nyaris tidak bisa bernafas. Andrea pasti mati. Orang tuanya mati. Saya membayangkan kecelakaan mobil yang begitu nyata, sampai-sampai tidak mungkin rasanya kalau itu tidak benar-benar terjadi. 20 menit berlalu. Saya akan mati. Ada rasa sesak di dada saya. Mungkin itu kanker paruh-paruh. Umur saya 27, tapi saya sering merokok. 30 menit kemudian, seorang tetangga datang untuk mengecek keadaan Freda. 40 menit kemudian, adrenalin mulai reda. Saya sudah menghabiskan 40 menit sendirian dan masih hidup. 50 menit kemudian, saya benar-benar berharap mereka pergi lebih dari 1 jam, supaya saya bisa merasa jauh lebih kuat. 50 menit, 3 tahun mengalami gangguan kecemasan dan tidak bisa sendirian, sembuh dalam kurang dari sejam. Dan sudah jelas, mereka pulang. musim panas itu sangat menyedihkan, tapi hasilnya baik. Kemungkinan ibu Andrea sembuh kecil, tapi wanita itu berhasil mengalahkan penyakitnya. Kami bahkan berhasil mengganti sarapan biskuit hariannya dengan kiwi. Saya punya alasan untuk memaksa diri menjadi tegar. Berada dalam situasi yang selalu saya hindari selama ini. Anda harus merasa tidak nyaman. Anda harus terluka. Seperti yang ditulis Rumi, sang penyair Persia, pada abad ke-20. Luka adalah tempat cahaya masuk. Rumi juga menulis, lupakan rasa aman, hiduplah di tempat Anda takuti untuk hidup. Selain itu, saya menyalurkan isi benak dengan menulis novel serius saya yang pertama. Alasan utamanya bukan untuk karir. Novel itu diadaptasi dari kisah Henry keempat, karya Shakespeare dengan anjing-anjing yang bisa bicara, jadi jelas bukan calon novel laris. Melainkan untuk menyembuhkan diri. Tapi dua tahun kemudian, atas dorongan Andrea, novel itu akhirnya benar-benar diterbitkan. Saya mendedikasikan buku itu untuk Andrea. Tentu saja, tapi saya bukan hanya berhutang budi kepada Andrea untuk buku itu, tapi untuk seluruh hidup saya. Senjata-senjata Agen saya Berita itu membuat saya bersemangat selama sekitar enam bulan. Selama sekitar enam bulan, harga diri saya yang rendah sudah diobati secara artifisial. Saya berbaring di ranjang dan pergi tidur dengan tersenyum sambil berpikir, Wow! Aku benar-benar orang penting. Karyaku akan diterbitkan. Tapi karya yang diterbitkan atau mendapatkan pekerjaan hebat atau apapun, tidak mengubah otak Anda dengan secara permanen. Dan suatu malam, saya berbaring dengan perasaan tidak nyaman. Saya mulai cemas. Kecemasan itu berputar-putar dan membesar. Selama tiga minggu, saya kembali terjebak dalam benak saya sendiri. Tapi kali ini, saya punya senjata-senjata. Salah satunya, yang mungkin menjadi senjata paling penting adalah pengetahuan ini. Aku dulu pernah sakit, lalu sembuh. Kesembuhan itu mungkin terjadi. Senjata lain adalah berlari. Saya tahu tubuh ini mempengaruhi pikiran. Jadi saya mulai lebih sering berlari. Berlari Berlari paling sering dirujuk sebagai aktivitas yang dapat meredakan depresi serta gangguan kecemasan. Cara itu jelas berhasil untuk saya. Ketika saya pertama kali berlari, saya masih sering terkena gangguan panik yang sangat parah. Saya senang berlari karena banyak gejala fisik serangan panik, jantung berdebar cepat, nafas terengah-engah, keringat dingin, juga ada saat saya berlari. Jadi, saya berlari, saya tidak perlu mengkhawatirkan jantung yang berdebar cepat, karena jantung saya memang punya alasan untuk berdebar cepat. Aktivitas lari juga memberi saya sesuatu untuk dipikirkan. Saya bukan orang yang bugar, jadi berlari cukup sulit bagi saya. Berlari terasa menyakitkan, tapi usaha serta ketidaknyamanan yang saya rasakan membantu pikiran saya fokus. Jadi, saya meyakinkan diri bahwa lewat melatih tubuh saya juga melatih pikiran. Lari menjadi semacam meditasi aktif. Tentu saja, berlari membuat saya bugar. Dan badan yang bugar cocok untuk segala keadaan. Ketika saya depresi, saya merokok dan banyak minum. Tapi sekarang, saya berusaha memperbaiki efek-efek buruk kedua hal itu. Jadi, setiap hari saya berlari, atau melakukan latihan kardiofaskuler sejenis. Belakangan saya membaca buku haruki Murakami yang sangat luar biasa. What I Talk About When I Talk About Running Dan saya makin paham bahwa lari bisa menjadi cara untuk menyingkirkan kabut pikiran. Menghadirkan diri secara maksimal sesuai batasan-batasan dirimu, itulah esensi lari. Kata Murakami, dan saya percaya hal itu. Saya percaya lari membatu pikiran. Saya berlari, biasanya saya meregangkan badan, mandi, dan merasa sangat bebas. Seakan depresi serta gangguan cemas pelan-pelan menguap dari dalam tubuh saya. Perasaan itu sangat menyenangkan. Selain itu, aktivitas menonton lari yang diiringi nafas terengangah serta ritme hantaman kaki di trotoar menjadi semacam metafora untuk depresi. Berlari setiap hari seperti bertempur dengan diri sendiri. Mampu keluar pada pagi Februari yang dingin sudah memberi kesan bahwa Anda berhasil mencapai sesuatu. Pergulatan batin yang terjadi, aku ingin berhenti. Tidak, kau harus lanjut. Tidak bisa. Nafasku sesak. Tinggal satu kilometer saja. Aku hanya ingin berbaring. Tidak bisa. Itu sama dengan pergulatan batin ketika depresi. Tapi pada skala yang lebih kecil dan tidak terlalu serius. Jadi, bagi saya, setiap kali saya memaksa diri keluar di tengah cuaca lembab kelabu pagi hari di West Yorkshire, lalu memaksakan diri berlari satu jam, saya mendapatkan sedikit kekuatan untuk mengalahkan depresi. Ada sedikit suntikan semangat yang membuat saya mampu berkata depresi, Awas, kalau kau macam-macam denganku. Kadang-kadang cara itu membantu. Tidak selalu. Cara itu tidak manjur seratus persen. Saya bukan Zeus. Saya tidak punya petir ajaib di tangan saya. Tapi seiring berjalannya waktu, senang juga rasanya bisa mengumpulkan cara-cara yang kadang-kadang berhasil. Senjata-senjata perang yang memang pelan-pelan berkurang, tapi bisa juga ditambahkan lagi. Menulis, membaca, mengobrol, melakukan perjalanan, yoga, meditasi, dan lari merupakan cara-cara yang berhasil untuk saya. Otak adalah tubuh bagian 2. Saya yakin istilah sakit jiwa disalahartikan karena membuat kita beranggapan bahwa semua masalah yang terjadi berasal di atas leher. Depresi serta gangguan cemas mungkin memang disebabkan oleh pikiran dan menyiksa pikiran, tapi efek-efeknya menyerang tubuh fisik. Contohnya, situs NHS menyebutkan daftar gejala psikologis berikut ini untuk gangguan kecemasan. Gelisah, perasaan cemas, terus-terusan merasa di ujung tanduk, sulit berkonsentrasi, gampang marah, tidak sabaran, pikiran mudah dialihkan. Yang menarik, NHS membuat daftar lebih panjang untuk gejala-gejala fisik. Pusing, lesu dan lelah, kesemutan, detak jantung tidak teratur, gemetar, otot tegang dan pegal, bibir kering, keringat berlebihan, nafas terengah-engah, sakit perut, mual, diare, sakit kepala, rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, menstruasi yang terasa sakit atau terlambat, sulit tidur atau insomnia. Ada suatu gejala yang tidak disebutkan di daftar NHS, namun dialami beberapa orang sebagai gejala fisik sekaligus mental. Derealisasi. Itu gejala nyata yang membuat Anda merasa tepatnya tidak nyata. Anda tidak benar-benar merasa ada sepenuhnya dalam diri Anda sendiri. Anda merasa seperti mengendalikan diri Anda dari tempat lain. Bagai ada jarak, seperti jarak antara penulis dan narator dalam kisah fiksi semi-autobiografis yang ditulisnya. Pusat diri lenyap. Perasaan itu dirasakan pikiran dan juga tubuh, sehingga pemisah gejala fisik dan non-fisik sebetulnya salah kaprah, dan terlalu menyederhanakan masalah. Bisa jadi, hal itu juga bagian dari masalah. Orang-orang terkenal Depresi membuat Anda merasa sendirian. Itulah salah satu gejala utamanya. Jadi, lumayan membantu kalau mengetahui bahwa Anda tidak sendirian. Karena sifat masyarakat kita dan budaya curhat selebritas, kita selalu mendengar tentang orang-orang terkenal yang punya masalah. Tapi itu tidak masalah. Makin banyak yang kita dengar, makin baik. Meskipun tidak selalu begitu. Karena saya penulis, saya tidak terlalu senang memikirkan Ernest Hemingway dan apa yang dia lakukan dengan pistolnya, atau tentang Sylvia Plath yang menjulurkan kepala ke dalam oven. Saya juga tidak terlalu senang merenung terlalu dalam tentang Vincent Van Gogh yang bukan penulis dan telinganya. Ketika saya mendengar bahwa penulis kontemporer yang saya kagumi, David Foster Wallace, gantung diri pada 12 September 2008, saya kembali depresi parah. Depresi terparah sejak zaman parah dulu itu. Depresi tidak hanya menyerang penulis. Saya adalah satu dari jutaan orang yang bukan hanya sedih karena kematian Robin Williams, tapi juga takut. Seakan kemungkinan untuk berakhir dengan cara yang sama semakin besar. Tapi ada banyak penderita depresi, bahkan orang-orang terkenal, yang tidak berakhir dengan bunuh diri. Mark Twain menderita depresi dan meninggal karena serangan jantung. Dennis Williams meninggal karena tidak sengaja menelan tutup botol obat tetes mata yang biasa dia gunakan. Kadang-kadang membaca nama-nama orang terkenal yang pernah dan masih menderita depresi, namun sepertinya juga tetap punya hal-hal hebat dalam hidup mereka membuat saya sedikit terhibur. Jadi, ini daftar yang saya ketahui. Bas Aldrin Hal Berry Zack Braff Russell Brand Frank Bruno Alastair Chamberl Jim Carrey Winston Churchill Richard Davos Carrie Fisher F. Scott Fitzgerald Stephen Fry Judy Garland John Hamm Anna Hathaway Billy Joel Angelina Jolie Stephen King Abraham Lincoln Wolfgang Amadeus Mozart Isaac Newton Al Pacino Gwyneth Paltrow Dolly Parton Princess Diana Christina Ricci Teddy Roussel Winona Ryder Brooke Shields Charles Sult Ben Stierler William Stiron Emma Thompson Uma Thurman Marcus Treskotic Ruby Wex Robbie Williams Tennis Williams Catherine Zeta Jones Hikmah yang bisa kita ambil adalah Depresi bisa menimpa perdana menteri, presiden, pemain kriket, penulis naskah drama, petinju, dan bintang film-film komedi terkenal Hollywood. Tapi kita sudah tahu itu, apalagi hikmahnya, ternyata, uang dan ketenaran bukan jaminan bahwa Anda tidak akan punya masalah-masalah kejiwaan. Kita juga tahu itu, tapi intinya mungkin bukan hikmah yang bisa kita ambil, melainkan pemahaman bahwa dengan mengetahui bahwa Jim Carrey sempat minum Prozac dan Princess Leila menderita bipolar, Kita tidak perlu merasa buruk ketika diketahui bahwa depresi bisa menimpa siapa saja. Saya ingat pernah membaca artikel tentang Hale Berry di Ruang Tunggu Dokter Gigi. Dalam wawancara majalah, Hale Berry secara terbuka mengatakan bahwa ia sempat duduk dalam mobil di garasinya dan berusaha bunuh diri dengan menghidup karbon monoksida. Satu-satunya hal yang mencegahnya adalah bayangan bahwa ibunya akan menemukannya. Saya lumayan terhibur ketika melihatnya tersenyum dan tampak tegar di majalah tersebut. Mungkin itu ilusi Photoshop, tapi biar bagaimanapun, Hale Berry tampak penuh semangat, bahagia, dan juga satu spesies dengan saya. Jadi ya, kita menyukai kisah-kisah tentang orang yang pulih. Kita menyukai struktur cerita bangkit jatuh bangkit lagi. Majalah-majalah selebritas terus-menerusan menampilkan kisah-kisah seperti itu. Ada banyak sekali kesinisan tentang orang-orang terkenal yang depresi. Seakan, setelah sejumlah kesuksesan dan uang, orang akan jadi kebal terhadap sakit jiwa. Orang-orang hanya sinis soal sakit jiwa. Mereka tidak mengatakan hal yang sama tentang sakit flu, misalnya. Tidak seperti buku atau film, depresi bukanlah tentang sesuatu. Selain itu, depresi juga membuat Anda merasa bersalah. Depresi berkata, Lihat dirimu, dengan kehidupan yang menyenangkan, punya pacar, atau suami, atau istri, atau anak, atau anjing, atau sofa, atau pengikut Twitter. Dengan pekerjaan yang keren, tanpa penyakit, bisa liburan ke rumah kapanpun kau mau, dengan cicilan rumah yang hampir lunas, orang tua yang tidak bercerai, dan sebagainya. Begitu terus. Sebenarnya, depresi bisa semakin parah, kalau kondisi eksternal Anda baik-baik saja. Karena, jurang antara apa yang Anda rasakan dan apa yang seharusnya Anda rasakan makin besar. Kalau Anda merasakan depresi yang sama dengan depresi seorang tawanan perang, padahal Anda bukan tawanan perang dan hidup di rumah bagus di dunia bebas, Anda akan berpikir, Sialan, aku punya segala sesuatu yang aku inginkan. Kenapa aku tidak bahagia? Anda mungkin merasa seperti seseorang di lirik lagu Talking Heads. Tinggal di rumah bagus, dengan istri cantik jelita, bertanya-tanya bagaimana Anda bisa sampai di situ. Mengamati hari-hari yang berlaru, bertanya-tanya bagaimana segala sesuatu mencuat, bertanya-tanya apa yang hilang. Bertanya-tanya apakah segala sesuatu yang kita inginkan dalam hidup adalah hal yang salah. Bertanya-tanya apakah ponsel mutakhir, kamar mandi bagus, dan TV mentereng yang selama ini kita pikir bisa menjadi solusi justru merupakan masalah. Bertanya-tanya apakah pada papan permainan ular tangga kehidupan, segala sesuatu yang kita pikir merupakan tangga ternyata sebetulnya ular, membuat kita meluncur ke dasar. Pengikut Buddha manapun akan memberitahu Anda bahwa kemelekatan berlebihan pada benda-benda material hanya akan mendatangkan lebih banyak penderitaan. Orang bilang kegilaan adalah respon logis untuk dunia yang gila. Mungkin depresi hanyalah respon untuk kehidupan yang tidak benar-benar kita pahami. Tentu saja tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kehidupannya. Depresi sangat mengganggu karena membuat kita tidak bisa berhenti memikirkan kehidupan. Ketika berusia 32, Abraham Lincoln mengumumkan, saya adalah orang yang paling menderita di dunia. Saat itu dia sudah mengalami dua kali guncangan karena depresi berat. Seandainya apa yang saya rasakan dibagi-bagikan secara selama rata pada seluruh umat manusia, tidak akan ada satupun wajah gembira di muka bumi ini. Saya tidak tahu apakah saya akan sembuh. Dalam kekalutan saya, saya meramalkan saya tidak akan sembuh. Saya tidak mungkin tetap dalam kondisi ini. Saya harus mati atau sembuh. Namun tentu saja, meskipun Lincoln secara terbuka mengumumkan bahwa dia tidak takut bunuh untuk bunuh diri, dia tidak melakukan hal itu. Dia memilih hidup. Dalam The Atlantic, Joshua Welfseng menuliskan artikel yang sangat bagus tentang depresi besar Lincoln. Dalam artikel itu, Seng menuliskan bagaimana depresi memaksa Lincoln untuk memahami hidup lebih dalam. Lincoln ngotot mengakui ketakutan-ketakutannya. Sepanjang akhir usia 20-an dan awal usia 30-an, Lincoln semakin menyelami ketakutan-ketakutannya itu. Ia merenungkan apa yang menurutnya Albert Camus satu-satunya pertanyaan serius yang harus dihadapi umat manusia. Lincoln bertanya apakah dia bisa hidup dan menghadapi penderitaan. Akhirnya, dia memutuskan dia harus hidup. Dalam dirinya, ada dorongan yang tidak tertahankan untuk mencapai sesuatu selama dia hidup. Lincoln jelas orang yang serius. Salah satu orang hebat yang paling serius dalam sejarah. Dia menghadapi perang batin dan perang fisik. Mungkin pemahamannya tentang penderitaan membuatnya memiliki empati yang dia tunjukkan saat dia berniat mengubah undang-undang tentang perbudakan. Setiap kali saya mendengar seseorang berdebat tentang perbudakan, saya sangat ingin melihat orang itu di perbudak agar tahu rasanya, kata Lincoln. Lincoln bukan satu-satunya pemimpin terkenal yang harus berjuang mengatasi depresi. Winston Churchill juga hidup dengan hantu kelam itu hampir sepanjang hidupnya. Saat menatap perapian, dia pernah berkata kepada seorang peneliti muda yang bekerja untuknya. Aku tahu kenapa kayu berderak ketika terbakar. Aku tahu rasanya terbakar. Dia jelas tahu. Churchill dalam hal pencapaian karir dianggap sebagai salah satu orang paling aktif yang pernah hidup. Namun dia terus-menerus merasa putus asa dan dilingkupi kegelapan. John Gray, sang filosof politik, salah satu penulis non-fiksi favorit saya, percaya bahwa Churchill bukanlah mengatasi depresinya untuk menjadi pemimpin perang yang hebat, melainkan sebaliknya. Pengalaman depresilah yang memampukannya menjadi seperti ini. Gray berpendapat, dalam sebuah artikel untuk BBC, keterbukaan Churchill terhadap emosi intens yang memampukannya mendeteksi bahaya-bahaya yang luput dari pikiran orang biasa. Bagi kebanyakan politisi serta pengamat yang ingin berdamai dengan Hitler, gerakan Nazi hanyalah ekspresi kasar nasionalisme Jerman, tulis Gray. Dibutuhkan pikiran yang tidak biasa untuk menghadapi ancaman yang tidak biasa. Kemampuannya meramalkan kejadian-kejadian mengerikan yang akan datang dia dapatkan berkat hantu-hantu kelam dalam kehidupannya. Jadi, depresi memang mimpi buruk, tapi depresi juga bisa berguna kan? Mungkin depresi bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik dengan berbagai cara. Kadang-kadang ada hubungan tak terbantahkan antara depresi, gangguan, cemas, dan produktivitas. Misalnya saja lukisan maha hadir Edward Munch yang berjudul The Scream. Lukisan itu bukan hanya penggambaran visual yang sangat akurat tentang serangan panik, tapi juga, menurut sang seniman sendiri, langsung terinspirasi oleh momen ketakutan eksistensial. Berikut ini cuplikan catatan hariannya. Aku sedang menyusuri jalan ketika matahari terbenam. Tiba-tiba langit berubah menjadi semerah darah. Aku berhenti dan bersandar ke pagar, merasa sangat kelelahan. Lidah-lidah sewarna api dan darah membentang dari teluk yang hitam kebiruan. Teman-temanku terus berjalan, sementara aku tertinggal di belakang, gementar ketakutan. Lalu, aku mendengar teriakan alam yang membahana tanpa henti. Namun, meskipun tidak ada bukti kunci bahwa episode depresi tertentu menginspirasi karya jenius tertentu, mustahil mengabaikan jumlah orang-orang hebat yang pernah memerangi depresi. Bahkan, tanpa berfokus pada plot Hemingway dan Wolf yang benar-benar bunuh diri, daftar orang terkenal yang menderita depresi sangatlah mencengangkan. Pada banyak kasus, ada hubungan antara depresi serta karya yang mereka hasilkan. Banyak karya Freud didasarkan pada analisisnya terhadap depresinya sendiri, serta apa yang dia yakini sebagai solusi. Koken berhasil membantunya, tapi setelah menyampaikan hal itu kepada para penderita lain, dia mulai sadar itu bisa membuat kecanduan. Franz Kafka juga termasuk orang terkenal yang menderita depresi. Sepanjang hidupnya, dia menderita kegelisahan sosial yang sekarang dipahami sebagai depresi klinis. Kafka juga punya ketakutan berlebih terhadap penyakit dan selalu cemas setiap kali ada perubahan, baik dalam bentuk fisik maupun mental. Tapi itu bukan berarti orang seperti dia tidak pernah sakit. Pada usia 34, Kafka terjangkit TBC, Yang menarik, semua hal yang membantu depresi Kafka, berenang, naik kuda, dan panjat gunung, merupakan pendekatan-pendekatan yang menyehatkan fisik. Klaustrophobia dan perasaan tak berdaya dalam karya-karyanya seringnya hanya diartikan dari sudut pandang politik saja. Padahal, bisa jadi itu semua merupakan hasil dari pengalaman depresi dan klaustrophobianya sendiri. Karya Kafka yang paling terkenal adalah Seorang pedagang keliling terbangun dan mendapati dirinya sudah berubah menjadi serangga raksasa. Dia bangun siang dan terlambat ke tempat kerja. Ya, kisah itu bisa dianggap sebagai protes terhadap kapitalisme yang membinatangkan manusia. Namun, kisah itu juga bisa diartikan sebagai metafora untuk depresi, penyakit yang sangat kekafkaan. Seperti Gregor Samsa dalam kisah itu, orang yang depresi kadang-kadang terbangun di kamar tidur mereka sendiri namun merasa sangat berbeda. Mereka merasa seperti makhluk asing, terperangkap dalam mimpi buruk. Sama halnya dengan Emily Dickinson. Apa mungkin ia bisa menulis Aku merasa ada pemakaman di otakku tanpa kegelisahan batin mendalam? Tentu saja sebagian besar penderita depresi tidak berakhir seperti Lincoln, Dickson, Churchill, Munch, Freud, Kafka, atau Mark Twain dan Sylvia Plath atau Georgia O'Kafe atau Ian Curtis atau Kurt Cobain. Tapi sebagian besar orang di dunia ini juga tidak. Masyarakat sering menggunakan kata walaupun dalam konteks sakit jiwa. Si A melakukan ini dan itu walaupun menderita depresi atau gangguan cemas atau gangguan obsesif kompulsif atau agrofobia atau apapun. Tapi kadang-kadang walaupun harusnya diganti dengan karena. Contohnya, saya menulis karena depresi. Sebelumnya saya bukan seorang penulis. Intensitas yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi berbagai hal yang keingin tahuan serta energi berlimpah tidak saya miliki sebelumnya. Rasa takut membuat kita penuh keingin tahuan. Kesedihan membuat kita merenungkan sisi filosofis tertentu. Harus menjadi atau tidak menjadi apa-apa merupakan pertanyaan harian bagi banyak penderita depresi. Kembali ke Abraham Lincoln. Hal penting untuk dicatat adalah bahwa sang presiden selalu menderita depresi. Dia tidak pernah benar-benar mengatasi depresinya. Namun dia menjalani hal itu dan mencapai hal-hal besar. Pencapaian hebat Lincoln tidak bisa dianggap sebagai kemenangan atas penderitaan pribadi, kata Joshua Wolfseng dalam artikel yang saya sebutkan. Hal itu seharusnya dianggap sebagai pertumbuhan melampaui sistem yang sama yang menghasilkan penderitaan tersebut. Lincoln tidak melakukan hal hebat karena dia memecahkan persoalan kesedihan mendalamnya. Persoalan kesedihan mendalamnya malah menjadi bahan bakar bagi karya-karya hebatnya. Begitulah. Meskipun depresi tidak bisa sepenuhnya diatasi, kita tetap bisa belajar memanfaatkan. Bakat menakutkan itu meminjam istilah Byron Sang Penyair. Kita tidak perlu menggunakannya untuk mengatur negara seperti Churchill atau Lincoln. Kita bahkan tidak perlu menggunakannya untuk menulis karya yang betul-betul bagus. Tapi kita bisa menggunakannya dalam hidup kita. Contohnya, menyadari kematian dengan serius mempertebal tekat saya untuk menikmati hidup kapanpun memungkinkan. Saya jadi menghargai momen-momen berharga bersama anak-anak saya dan perempuan yang saya cintai. Depresi membuat kita lebih intens dengan cara-cara yang buruk, tapi bisa juga dengan cara-cara yang baik. Seni dan kegigihan politik hanyalah salah satu efek dari intensitas tersebut, namun intensitas yang sama juga bisa diwujudkan lewat jutaan hal lain. Anda memang tidak akan menjadi terkenal, namun ada banyak aktivitas yang bisa menambahkan atau mengurangi sesuatu dalam jangka panjang. Depresi adalah Perang batin Hantu kelam Terima kasih Winston Churchill dan Dr. Johnson Lubang hitam Api yang tidak terlihat Panci presto Iblis batin Penjara Ketidakhadiran Stopless kaca Aku akan duduk dalam stopless kaca yang sama Tulis plat Kepanasan dalam udara asamku sendiri Kode buruk dalam sistem operasi benak Semesta paralel Perjuangan seumur hidup Produk sampingan hidup Mimpi buruk yang terasa nyata Ruang penuh gemah Kegelapan Keputusasaan Dan kesepian Benturan antara pikiran zaman lampau dan dunia modern Psikologi evolusioner Kepedihan brengsek Depresi juga Lebih kecil dari Anda Depresi selalu lebih kecil dari Anda Meskipun terasa besar Depresi beroperasi dalam diri Anda Bukan Anda yang beroperasi di dalamnya Mungkin depresi hanyalah awan gelap yang melintas di langit Tapi kalau metaforanya seperti itu Andalah langitnya Anda sudah ada sebelum depresi ada Awan tidak mungkin ada tanpa langit Tapi langit bisa tetap ada tanpa awan Percakapan lintas waktu bagian 3 Saya waktu itu Ini menakutkan Saya sekarang Apanya Saya waktu itu Kehidupan Pikiran saya Bebannya Saya sekarang Hentikan Kau hanya terperangkap dalam satu momen Momen itu akan berubah Saya waktu itu Andrea akan meninggalkanku Saya sekarang Tidak 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 akan Dia akan meningkah denganmu Saya waktu itu Lucu Memangnya ada yang mau terikat dengan orang aneh Tidak berguna seperti aku Memangnya ada Saya sekarang Ya Lihat Kau membuat kemajuan Sekarang kau bisa ke toko Dan tidak terkena serangan panik Kau juga tidak terus-terusan merasa ada beban berat Saya waktu itu Masih kok Saya sekarang Tidak Minggu lalu Waktu aku Waktu kau berjalan-jalan di tengah sinar matahari Melewati taman Kau merasa ringan Kau tidak benar-benar berpikir waktu itu Saya waktu itu Sebenarnya Ya Ya itu benar Tadi pagi juga ada momen seperti itu Aku berbaring di tempat tidur Dan hanya berpikir apakah kami punya sereal Itu saja Momen yang normal selama sekitar satu menit Hanya berbaring Memikirkan sarapan Saya sekarang Nah kan Jadi kau tahu segala sesuatu tidak akan selalu sama Maksudku Hal-hal yang terjadi hari ini Tidak akan selalu sama Saya waktu itu Tapi tetap saja semuanya terasa intens Saya sekarang Dan akan selalu begitu Kau selalu sedikit intens Depresi juga selalu akan ada Menunggu kejatuhanmu yang berikutnya Tapi kehidupan yang sesungguhnya sedang menunggumu Dari depresi Kau belajar bahwa satu hari bisa terasa sangat panjang dan intens Saya waktu itu Ya itu benar Saya sekarang Kalau begitu jangan khawatir soal berlalunya waktu Ada waktu tak teringga dalam satu hari Saya waktu itu Aku bisa terperangkap dalam tempurung Dan tetap menganggap diriku raja Ruang yang tak teringga Saya sekarang Hamlet Hebat sekali Aku sudah lupa semua kalimat dalam buku itu sekarang Sudah lama sekali sejak zaman kuliah berlalu Saya waktu itu Aku mulai percaya padamu Saya sekarang Terima kasih Saya waktu itu Maksudku Aku mulai percaya Kau mungkin ada Bahwa ada kemungkinan Aku akan tetap ada Lebih dari satu dekade Pada masa yang akan datang Dan aku akan merasa lebih baik Saya sekarang Itu benar Kau tetap ada Kau akan punya keluarga sendiri Kau punya kehidupan Tidak sempurna Memang Tidak ada hidup manusia yang sempurna Tapi itu hidupmu Saya waktu itu Aku butuh bukti Saya sekarang Aku tidak bisa membuktikannya Tidak ada mesin waktu Saya waktu itu Tidak Aku rasa aku hanya perlu berharap Saya sekarang Ya Percayalah Saya waktu itu Akanku coba Saya sekarang Kau sudah mencoba Demikianlah bagian ketiga Part 3 dari buku Reasons to stay alive Oleh Matt Hyde Untuk mendukung penulisnya Jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya Mohon maaf Jika masih ada Salah pembacaan Atau intonasi Semoga buku ini bermanfaat Terima kasih Sudah mendengarkan Sampai jumpa di video selanjutnya